saya meraton 2 kilo saya lari alhamdulillah 2 hari tidak pulang wah anda itu lara tuh hilang dia tapi subhanallah masjid yang cuma 20 meter dari rumahnya ya Allah ya Allah tapi disini insyaallah ya semuanya rajin ke masjid amin kelihatan kakinya pada pegel selonjora tidak maaf ibu ibu kalau jalan olahraga jogging jogong nongkrong wuuuh ahai naik motor gagal subhanallah masjid depan mata sampai-sampai muazzin itu azan itu kesal ibu ibu kalau muazzinnya kurang bagus suaranya bukan suaranya bukan suaranya kata imam ibn Qayyim orang yang meninggalkan sholat itu paling tidak oleh karena 4 sebab oleh karena apa ibu ibu 4 sebab dan orang yang meninggalkan sholat karena 4 sebab ini mereka juga akan bersama orang-orang yang meninggalkan sholat para pembesar-pembesar dosa para pembesar-pembesar maksiat yang sekarang sedang menerima adab dari Allah apa 4 sebab itu ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara apa gara-gara hartanya sibuk bekerja banting tulang peras keringat sampai putus uran sampai keseliu keseliu gara-gara hartanya gara-gara pengen dapat hartanya bekerja bekebon bagaimanapun dia sholatnya tinggal orang yang gara-gara hartanya meninggalkan sholat ini nanti masuk setelah kanya sama siapa jadi bapak ibu kalau pengen kenal dengan korun jadikan hartamu sebab ninggalin sholat pengen ibu-ibu kumpul sama korun keren terkenal tapi nanggu yang kedua apa kata imam ibu-ibu kaya ada orang-orang yang ninggalin sholat gara-gara apa yang ibu gara-gara ria gara-gara milkuhu karena kekuasaannya jadi kadus ninggalin sholat kenapa pakadus ninggalin sholat ngurusin umat tapi pakadus ini kita lihat beliau ini ahlu sholat amin saya saja ngiring lah jenggornya dia amin masya Allah saya jenggornya wisma inilah padahal pakai obat saya ngeri juga dengar ada ustaz sholat ustaz celama katanya jangan dengerin ustaz yang nakati jenggornya bukan ngeri juga tapi banyak juga yang berjenggor tapi bukan ustaz itu yang didengar kacau ini tapi beliau ini masya Allah mudah-mudahan beliau menjadi ahlu surga amin tapi istri diajak pakadus ibu ibu kalau ada orang-orang yang gara kepemimpinannya maka ini pesan saya kepada mas bintoro bintoro mazul kalau nanti jadi wakil rakyat melalui pakadus jangan gara-gara kekuasaan lalu lupa sholat sholat saya sibuk mikirin umat walah kata Allah ku angku sangkum awamu dulu selamatkan ibu ibu kalau naik pesawat pernah naik pesawat ini kayak tau ada yang pesawat ini pak mudah-mudahan nanti berangkat umroh sama usad mentah haris akan naik pesawat amin ya karena enggak ada juga orang sekarang naik umroh pakai sepeda enggak ada ibu ibu pramugari itu berkata ternyata pesan dalam pesawat itu mengamalkan ayat Allah apa kata pesawatnya bapak ibu yang berbahagia ketika terjadi apa musibah ya maka turunlah apa namanya itu masker untuk epsigen pakai dulu untuk diri anda baru anda akan memakaikannya untuk siapa untuk orang-orang yang disampingnya anak istri suami yang memang tidak bisa pakai sendiri itu sama kita ini mau mikirin umat bagaimana mikirin umat untuk kita sendiri masuk neraka dan mohon maaf Pak Kadus pemimpin di dunia ini seheban apapun mikirin kesejahteraan umat tidak akan sanggup kenapa karena sudah Allah yang tentukan ada yang miskin ada yang kegiatan kalau pengen memberatas kepesekinan dan kefakilan mudah saya punya konsepnya pengen tahu Wani Piro Pak Bintoro Pak Kadus Pak Kadus Pak Lura kumpulkan yang miskin dalam satu tempat pasang bok selesai pasang berita saya sudah memberatas kemiskinan dan saya yakin orang apa namanya sumber tidak akan ada yang aku miskin kaya semua ibu miskin enggak saya kaya itu konsep yang paling bagus kalau kepingin yang ada itu ayomi orang miskin perhatikan orang miskin tuh pakai konsep Allah sehebat apapun kita gayamu cakiaan wah ini bahasa Indonesia pengen tahu cerita ibu-ibu tapi gak berani lagi jawab dia buat aku ditanya Wani Piro Nabi Sulaiman pernah berkata kepada Allah ya Allah izinkan aku satu hari untuk memberi makan seluruh makhlukmu siap Nabi Sulaiman siap kenapa karena Nabi Sulaiman merasa bisa bicara dengan seluruh makhluk Allah bisa memerintahkan satu bulan penuh persiapan dan dengan bangga Nabi Sulaiman berkata ya Allah utus satu persatu makhlukmu dikirim ikan paus satu bulan persiapan habis dimakan ikan paus kata Nabi Sulaiman ya Allah ternyata engkau maha kaya aku baru satu ikan paus saya berbulan-bulan menyiapkan makanan gak sanggup ngasih makannya apalagi engkau ya Allah itu baru satu ikan paus belum neneknya belum mertuanya belum menantu dan cucu-cucunya belum ikan tepi itu belum baru satu ikan paus nah kita yang bukan Nabi Sulaiman ya Allah ngat ngaco 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 salah emang kalau sudah mamah yang punya tahta repot bapak-bapak ngaco benar itu nah makanya ibu-ibu yang berbahagia ini ayo nih yang kedua tadi apa klub meninggalkan shorat gara-gara apa pemimpinnya gara-gara apa kepemimpinannya gara-gara punya kuasanya baru yang ketiga ibu-ibu ada orang yang ninggalin shorat kata imam tadi kalian meninggalkan gara-gara punya kuasa bersama siapa nanti di neraka ma'afir'awm bersama fir'awm gak percaya mati matilah gak percaya baru yang ketiga kata imam siapa orang-orang yang meninggalkan shorat gara-gara apa gara-gara tijarah gara-gara berdagang ibu gak shorat iya nanti ada pelanggan nanti kalau saya ada pelanggan sampai yang melayani ada yang begini ibu ada hadir gak orangnya mana orangnya gara-gara dagang bapak-bapak maik motor dagang sayur tahan ninggalin shorat ya tuh jangan sampai nih gara-gara dagang siapa mereka yang akan berdagang berdagang meninggalkan shorat bersama siapa bersama ubai bin khalaf di neraka nanti akan bilang hehehe satu partai gitu partai perdagangan ninggalin shorat wuuu hohoho ya pdts partai dagang tinggal shorat wah itu cocok siapa ketua umumnya ubai bin khalaf jangan sampai jangan sampai baru yang terakhir ya belum penutup belum penutup belum sabar sabar baru yang terakhir orang yang tinggalin shorat gara-gara apa bapak cik gara-gara ria asuk ria satuhu atau wizar gara-gara jabatannya tadi gara-gara kepemimpinannya ini gara-gara jabatannya gara-gara ilmunya gara-gara apa ada orang yang kuliah tahan tinggalin shorat ada orang yang baru jabatannya mungkin segdus segdes segcang seg segkep seggup segseg apalagi seg-seg seges gak jelas wong jabatannya ya bersama siapa ini orang yang jadi bersama orang yang dianggap huwim bagi vira'u siapa namanya bersama hama ya oke ibu-ibu di akhir ceramah saya ini saya cuma mau bilang banyak orang yang kuat memikul beban sawit beban karet tapi subhanallah sedikit orang yang sanggup mengangkat badannya untuk sunjung kepada Allah itu dilinggau dilinggau ibu-ibu banyak yang bangga weh saya meraton 2 kilo saya lari alhamdulillah 2 hari gak pulang wah anda itu ya lara tuh hilang dia tapi subhanallah masjid yang cuma 20 meter dari rumahnya ya Allah ya Allah tapi disini insyaallah ya semuanya rajin ke masjid amin kelihatan kakinya pada pegel selonjoran tidak maaf ibu-ibu tidak bagus kesal dia Allah 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 hai asyadu'ala'il Allah hai asyadu'ala'il Allah itu dia kesal apalagi pas solat subuh saking kesalnya dia asolatu khairu minan na'um tahu gak kamu itu siapa mau azin disini sering kesal pak ya sering kesal dia solat sendirian ya insyaallah ini bangga sekali bahkan ibu-ibu ada orang yang bangga oh saya pernah ke Malaysia ke Singapura saya pernah ke masjid tidak pernah ya Allah ke Singapura pakai paspor ke Malaysia pakai paspor tiketnya mahal belum mau ke Jakartanya belum mau ke bandaranya tapi subhanallah ke masjid tidak pakai paspor tidak pakai ongkos depan mata bahkan muadzirnya itu ya Allah ya setan ibu saya tidak sanggup ngomongin mereka setan ibu sendiri yang sanggup ngomongin mereka setan ya Allah oh setan subhanallah ya makanya bapak-bapak saya ini tadinya pengen banyak terakhir masalah sholat tapi inilah yang saya ambil sedikit dulu terkait dengan sholat ini ambil pengetajaran dari ada 4 orang-orang yang ninggalin sholat ya tadi terakhir selamat menikmati selamat menikmati